Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Bangsa pasar batik di Sumenep Madura mengalami peningkatan permintaan produksi setelah adanya perbub yang mengatur wajib batik ASN dan pelajar dengan karya batik khas lokal yang sudah ditentukan. Para pengrajin batik di Sumenep Madura kali ini cukup merasa lega, pasalnya banyaknya permintaan dari kalangan birokrasi membuat orderan sudah melebihi target. Ini usai dikeluarkannya peraturan bupati yang mengatur tentang wajib batik ASN. Para pengrajin ini nantinya akan dikolaborasikan dengan sejumlah pejahit lokal dan para pengrajin melangkon agar bergeraknya terus bersama. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan ini juga sebagai bentuk membantu keberlangsungan para wira usahawan lokal yakni dengan membeli produknya melalui cara mengeluarkan peraturan daerah. Tujuannya agar para ASN tidak selalu menikmati batik luar saat bekerja, melainkan batik lokal yang kualitasnya sangat bagus ini kadang sering tidak dilirik. Kita integrasikan dari pembatiknya mengbuat batiknya, nanti sisa dari potongannya memang diserahkan ke sini. Batiknya pun juga kita sudah siapkan apa namanya paguyuban para penjahit. Yang sekarang sebentar lagi saya akan kesan untuk melihat kesiapan beberapa saja penjahit yang sudah terkumpul, yang dari dua bulan yang lalu sudah diminta dari para jamat yang perorangan, yang ada lima orang dan enam orang, itu dikumpulkan semua-semua. Para pembatik nantinya diarahkan untuk tidak menjahit produknya di luar Madura, agar upaya ini terus berkesinambungan. Karena pemberdayaan penjahit lokal juga menjadi sasaran untuk dapat diberdayakan.